Pada tahun 2000, PBB mendeklarasikan Millennium Development Goals yang berisi target-target pembangunan internasional demi mencapai kesetaraan sosioekonomi global. Dari semua target tersebut, beberapa target berhubungan dengan masalah kesehatan, seperti menurunkan tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu anak, dan memerangi penyakit-penyakit menular seperti HIV AIDS dan malaria. Namun, di samping penyakit-penyakit menular seperti AIDS, malaria, atau bahkan penyakit yang baru-baru ini muncul seperti flu burung, penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan kanker, juga diakui dapat menjadi faktor yang bisa menghambat tercapainya tujuan MDGs. Bahkan, menurut data-data terbaru, kanker merupakan salah satu penyebab utama kematian di dunia dengan angka kematian mencapai 13% dari total angka kematian global setiap tahunnya. Yang cukup memperhatinkan adalah 70% dari angka ini terjadi di negara-negara berkembang atau negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Di Asia, jumlah kematian akibat kanker diperkirakan akan mencapai 8,1 juta jiwa pada tahun 2020 nanti. Di Indonesia sendiri, kanker menempati rutan ketujuh penyebab utama kematian. Dan ternyata di Indonesia, kesadaran masyarakat akan resiko penyakit kanker telah ada sejak lama. Salah satu buktinya adalah Yayasan Kanker Indonesia atau YKI. YKI telah berdiri sejak tahun 1977 dan sejak itu sampai sekarang, telah dengan aktif berusaha meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan penyakit kanker. Mulai dari resiko, penyebab, serta cara-cara perawatan dan penyembuhannya. YKI didirikan antara lain oleh Muhammad Hatta, Alisa Dikin, dan Profesor Dr. G.A. Siwabesi pada 17 April 1977. YKI memiliki sebuah visi yang dikenal dengan nama Visi Masyarakat Peduli Kanker atau disingkat Peduli. Memberikan perhatian serta pengertian bahwa kanker bukan hanya masalah individu penderita kanker atau keluarga mereka saja, tapi masalah semua orang. Memberikan dukungan baik dari segi moral maupun material kepada para penderita kanker sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing orang. Memberikan lindungan agar mereka yang menderita kanker dapat merasa aman dan terayomi, sehingga semangat mereka bisa timbul kembali dalam mencari solusi terbaik untuk mengobati dan meningkatkan kualitas hidup mereka. YKI juga memiliki misi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai penanggulangan kanker melalui metode promotif, preventif, dan suportif. Fakta menunjukkan bahwa sebenarnya sepertiga sampai dengan setengah dari semua jenis kanker dapat disembuhkan apabila dideteksi dalam stadium dini. Karena itu, YKI mendirikan klinik deteksi dini kanker yang berlokasi di Lebak Bulus untuk menyediakan layanan bagi masyarakat yang ingin memeriksa kemungkinan terkena penyakit kanker. Fakta lain mengungkapkan bahwa penyakit kanker merupakan penyakit yang berdampak sangat luas terhadap kondisi fisik dan psikologis, bukan saja para penderitanya, namun juga orang-orang di sekitar mereka. Umumnya, penyakit kanker membutuhkan biaya perawatan yang cukup banyak, memiliki tingkat kematian yang tinggi, dan dapat menjadi beban psikologis dalam jangka waktu yang panjang bagi penderitanya. Karena itu, perhatian dan kepedulian yang besar terhadap para penderita kanker merupakan faktor yang sangat penting dalam proses penyembuhan. Tidak sedikit penderita penyakit kanker yang berhasil sembuh, terlebih karena semangat dan dukungan moral dari orang-orang di sekitar mereka. Untuk itulah, YKI mendirikan fasilitas rumah singgah Sasana Masudi Husada, yang bertujuan menampung para penderita kanker yang jauh tempat tinggalnya, agar mudah mendapatkan perawatan dan pengawasan, dan memberikan motivasi bagi para penderita kanker untuk tetap bersemangat dan tidak menyerah dalam menghadapi penyakitnya. Penyakit kanker hanya bisa dihadapi dengan semangat untuk sembuh dan motivasi untuk hidup yang lebih baik. Namun bukan cuma itu, dukungan moral dari orang-orang di sekeliling sang penderita, baik keluarga maupun teman, juga menjadi faktor pendukung yang tak kalah pentingnya. Kanker bukan hanya masalah orang-orang yang menderitanya, kanker adalah masalah kita bersama, dan hanya usaha kita bersamalah yang dapat menanggulanginya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.